Halo, Anda bersama saya kembali. Kali ini kita akan membahas tentang bossa nova. Sebenarnya bossa nova ini adalah pattern sambal juga, namun lebih deeper, istilahnya simple. Yang dipelopori oleh salah satunya Antonio Carlos Jodim. Jadi kalau kita sudah membahas mengenai sambal tadi, episode sebelumnya, kalau kita aplikasi ke piano dengan bassnya seperti ini. Dari surdo, bossa nova bassnya lebih, boleh dikatakan lebih simple lagi. Jadi ketukannya di satu dan tiga. Contoh. Nah, sekarang dengan tangan kanan patternnya sama seperti sambal. Namun oleh karena bassnya, jadi terkesan lebih kalem, istilahnya kalem. Jadi lebih tenang. Contoh. Nah, kalau saya kembalikan ke sambal bunyinya. Disitu perbedaannya, jadi bossa itu lebih simple. Bossa nova. Nah, dengan bossa nova saya akan memberikan contoh pada tiga lagu. Yang lagu pertama, semua anda-anda pasti tahu lagu ini pernah menjadi hit dunia dan sampai sekarang masih sering dibawakannya. Namanya lagunya The Girl from Ipanema dari Antonio Carlos Jodim. Yang ditulis olehnya pada 1962. Lagu yang kedua juga oleh Antonio Carlos Jodim. Namanya Dreamer, kalau bahasa Portugisnya Viva Sonnando. Dan dalam lagu ini yang kedua, saya akan memberikan contoh bagaimana membawakan bossa nova pada piano. Tapi secara orkestral. Jadi lebih luas lagi jangkauannya nanti. Di lagu ketiga, nanti contohnya ada pada Call Me. Jadi judul lagunya namanya Call Me. Call Me ini adalah lagu pop sebenarnya. Yang pernah sangat terkenal pada tahun 60-an. Ditulis oleh Tony Hatch. Dan populernya oleh penyanyi Petula Clark. Jadi masih zamannya beat dulu. Biasanya. Zaman itu. Dan saya akan bawakan secara bosan nova. Call Me. Dan berikut ini saya akan berikan contohnya. Ketiga lagu tersebut. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati